Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel. Sekarang kita ada di episode 117 dalam kajian tentang ekonomi makro. Kita akan membahas dasar-dasar ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Sebenarnya tema ini tema yang cukup basi karena di sekolah pun sudah pernah dikaji. Cuman saya mendadak kaget beberapa episode sebelumnya saya pernah tampilkan tentang episode sosialis komunis. Di situ saya sampaikan bahwa secara ekonomi, ekonomi sosialis itu sangat berkaitan atau bahkan bersinggungan dengan ekonomi Pancasila. Bahkan bersinggungan dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Banyak di antara baraya semua kaget dengan pernyataan saya itu dan protes keras. Bagaimana mungkin katanya ekonomi sosialis komunis itu disamakan dengan ekonomi Islam dan lain sebagainya. Apalagi kemudian banyak di antara baraya yang menghubung-hubungkan dengan gagasan tentang elit global. Tentang sebuah organisasi yang menguasai dunia dan seterusnya. Pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa banyak di antara orang-orang di Indonesia yang tidak paham, tidak bisa memilah mana gagasan, mana ideologi, mana ekonomi, mana politik, mana gagasan teori konspirasi, mana agama dan sebagainya. Di Indonesia nampaknya semua tema-tema itu bersatu padu. Sehingga metodologinya campur, sudut pandangnya campur dan sebagainya. Ini tentu saja akan merusak ilmu pengetahuan itu. Jadi baraya kita akan luruskan sedikit di tema ini. Semoga apa yang akan disampaikan bermanfaat. Kalau baraya tertarik dengan tema video ini, ayo kita mulai. Kita akan mulai dari tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama, seandainya negara punya duit 100 triliun, kemudian ada dua pihak yang meminta, yang satu golongan fakir miskin, yang satu lagi orang kaya raya. Mana yang harus dibantu oleh negara? Kalau negara yang dimaksud adalah negara kapitalis, maka yang pasti dibantu itu adalah orang yang kaya raya. Mereka akan diberikan kredit modal usaha untuk mengembangkan usahanya. Fakir miskinnya tidak diprioritaskan. Bagaimana pertimbangannya? Begini baraya. Dalam ekonomi kapitalis ada sebuah asumsi kalau orang kaya itu terjadi karena dia memang secara internal memiliki keterampilan untuk menjadi orang kaya. Kalau orang itu miskin karena memang sejatinya dia tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Sehingga kalau ada orang kaya dan ada orang miskin, itu sesungguhnya adalah bukti tentang siapa yang harus diberi sokongan dana terlebih dahulu. Ketika kita memberikan sokongan dana kepada orang kaya, maka kita akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Karena orang kaya itu terbukti mampu bisa mengelola uang. Begitu sebaliknya. Saya ambil contoh seperti ini baraya. Baraya bisa cek 10 orang paling kaya di Indonesia. Kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang tidak kaya secara instan. Banyak di antaranya yang melalui hidup sangat miskin. Ada yang sebelumnya sopir angkot. Ada yang dulu cuma mahasiswa biasa-biasa aja yang luntang lantung dan lain sebagainya. Tapi dalam kisaran waktu 10, 20, 30, 40 tahun mereka tiba-tiba menjadi raksasa ekonomi. Kita juga bisa melihat misal Presiden Amerika Serikat yang sekarang Donald Trump sebelum menjadi Presiden. Dia adalah seorang pengusaha besar. Tapi tidak banyak orang yang paham bahwa Donald Trump pernah bangkrut berkali-kali. Tetapi walaupun bangkrut berkali-kali sampai dia tidak punya uang sepeser pun, hanya dalam waktu hitungan bulan, hitungan tahun, dia bisa menjadi raksasa ekonomi lagi. Nah, jadi dari sini bisa diketahui bahwa orang kaya bukanlah orang yang secara eksternal mendapatkan bantuan kekayaan. Tapi orang kaya adalah orang yang secara internal memang mampu menguasai ekonomi. Karena itu, ketika negara dimintai bantuan oleh dua pihak sekaligus, maka beri sumbangan kepada orang yang kaya. Kenapa? Pertama, kalau kita ngasih kreditan atau pinjaman kepada orang kaya, dalam waktu dekat uang itu bisa kembali. Plus bunganya yang pasti bisa besar. Kemudian yang kedua, kalau kita ngasih kepada orang kaya, si orang kaya itu tidak akan menghamburkan uang untuk semena-mena. Tapi si orang kaya itu akan bikin pabrik, bikin perusahaan, bikin modal usaha, bikin mesin uang. Nah, dari perusahaan dan sebagainya yang diciptakan sama si orang-orang kaya itu, akhirnya menyedot lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Si miskin juga pada akhirnya akan tertarik. Inilah yang diistilahkan dengan trickle-down effect. Dan negara pun dalam hal itu masih diuntungkan juga. Setelah perusahaan dari si orang-orang kaya itu tumbuh menjadi besar, sudah dapat mensejahterakan para buruhnya, si perusahaan itu bisa diporotin pajaknya sama pemerintah. Dan ditambah lagi, kalau si perusahaannya sudah jalan, pajaknya sudah diporotin, buruh-buruh sudah bisa disejahterakan, maka ada tambahan lagi, yaitu ekonomi akan naik. Ekonomi negara, kalau si perusahaannya sudah jalan, kan permintaan akan naik, penawaran juga akan naik. Artinya ekonomi akan naik, pertumbuhan akan tinggi, dan negara diuntungkan lagi. Jadi rakyatnya enak, pengusahanya juga enak. Itu sudut pandang para kapitalis. Tetapi ada kabar buruknya, ada dampak jeleknya, yaitu apa? Kalau si orang kaya menjadi terlalu kaya, maka dia punya bergening terlalu tinggi di depan pemerintah. Dia bisa ngancam pemerintah, dia bisa menginjak-injak pemerintah, bahkan bisa mengintervensi aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalkan begini, Baraya. Di Indonesia kemarin lalu, ada perusahaan yang menaungi perkebunan dalam jumlah yang sangat besar. Ketika dia pengen buka perkebunan baru, dia bakar hutan. Biar cepat. Nah, ketahuan sama pemerintah, eh, lu bakar hutan. Tapi pemerintah nggak akan berani ngapa-ngapain perusahaan itu, dan pengusahanya juga tidak diapa-apain. Sebab kalau pengusahanya bilang gini, yaudah, kalau lu nggak setuju, gua pindahin perusahaan gua ke Singapura, misalkan, atau ke Cina. Kan kalau gitu, maka seluruh aset dari yang dimiliki negara, atau buruh-buruh yang begitu banyak yang tergantung pada perusahaan itu, akan terbengkalai, kan? Akhirnya, si pemerintah, yaudah, terserah lu aja lah. Akhirnya, sampai detik ini, kalau ada perusahaan besar bakar hutan, nggak pernah diapa-apain. Kita tahu kan semuanya, yang ditangkepin itu adalah fakir miskinnya, yang ditangkap itu adalah buruh-buruhnya, yang katanya ngebakar hutan di penjara 10 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Pengusahanya santai-santai saja. Ini adalah dampak buruk dari ekonomi kapitalis. Dampak lain yang lebih buruk adalah, akhirnya, ekonomi dipegang oleh para mafia, atau para origark. Inilah yang pada akhirnya memunculkan gagasan elit global. Apa itu elit global? Sekelompok orang yang sudah kelewat kaya, sehingga dia ada di atas hukum. Tetapi bukan sekelompok orang dalam organisasi rahasia, yang pengen menaklukkan dunia. Bukan gitu, konsepnya lain, Baraya. Saya ambilkan contoh yang tadi ya. Kalau sebuah perusahaan sudah terlalu besar, maka dia akan akuisi perusahaan-perusahaan yang lain. Katakanlah yang sejenis dengan dia. Ada perusahaan namanya Trong, misalkan. Si Trong ini bekerja di media masa. Nah, si media masa ini akan ngambil media-media masa yang ada di bawahnya, atau yang di luar, yang kemampuan ekonominya lebih bawah dari dia, untuk menjadi milik dia. Jadi akhirnya dia menjadi elit global, penguasa. Sama seperti Toyota, yang menguasai juga Daihatsu, yang juga punya saham di Tesla, dan lain sebagainya. Inilah yang namanya elit global. Jika kondisi yang sama dihadapi oleh orang-orang sosialis, negara punya duit 100 triliun, ada dua pihak yang minta, maka orang-orang sosialis akan sebaliknya, memberikan subsidi kepada fakir miskin, atau memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Bagaimana ceritanya? Di mana-mana, secara logika, kalau ada orang kaya dan orang miskin minta bantuan, yang dikasih itu adalah yang miskinnya. Kan begitu ya? Sederhana sekali. Jadi dalam ekonomi sosialis, trickle-down effect itu mitos, palsu. Gak pernah ada sampai kekucuran ke bawah. Yang terjadi sebenarnya adalah, kalau negara punya duit banyak, si orang-orang miskin itu sebenarnya banyak yang punya potensi juga untuk menjadi orang kaya. Tapi dia tidak memiliki akses kekayaan itu. Dia tidak punya kesempatan. Maka negara harus memberikan kesempatan kepada mereka, untuk mendapatkan akses menuju kekayaan, atau minimal menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Kalau yang diberinya itu adalah si fakir miskin, maka kesenjangan ekonomi tidak akan hilang. Kan yang kaya tadi, biarin aja orang udah kaya. Nah, yang miskin, biarkan dia naik terus, dibantu sama pemerintah. Kalau sudah yang kayanya kaya, yang miskinnya dibantu jadi kaya, akhirnya semua rakyat menjadi kaya raya. Kalau sudah seperti ini, minimal tidak akan ada kesenjangan sosial. Kalau tidak ada kesenjangan sosial, tidak akan ada kedengkian sosial. Tidak akan ada keirian ekonomi. Akhirnya tidak ada kriminalitas. Negara damai, tentram, adem. Kalau sudah seperti itu, bisa menarik investasi dalam jumlah yang besar. Ini juga pertimbangan yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru waktu merekayasa keamanan. Dalam pikiran orang-orang Orde Baru, kalau kita mau jadi negara yang kaya, dan mendapatkan investasi dalam jumlah besar dari negara-negara asing, atau pihak-pihak asing, maka kita harus membuat negara menjadi aman, damai, tentram. Walaupun keamanan itu palsu. Tapi prinsipnya adalah, kalau si miskin itu sudah diberikan akses untuk mendapat kekayaan, dan si kaya itu tetap dibiarkan dalam jumlah kekayaannya, maka di masa depan negara itu akan berkembang. Kabar buruknya, nah ini dampak buruk kalau penerapan ekonomi sosialis. Kalau kita ngasih pinjem ke orang miskin, ya seperti kita tahu, pasti mandek, macet, susah. Itu akan menjadi beban negara, tapi negara akan kesulitan untuk menagihnya lagi. Kan kita tahu lah ya, kalau ada orang yang kekurangan, kemudian pinjem duit, pas kita nagih lagi itu susahnya minta ampun. Kan begitu. Bahkan BPJS yang sekarang arisan kesehatan itu, itu juga kan macet. Nah, kalau, saya mohon maaf ya, kalau pihak golongan bawah yang dikasih pinjaman, maka risikonya adalah seperti itu. Pertanyaan kedua, ada sebuah negara, kemudian negara itu tiba-tiba mengalami sebuah krisis. Banyak orang-orang yang awalnya biasa-biasa aja hidup dalam kesejahteraan, atau minimal bisa menghidupi dirinya sendiri, atau keluarganya, tiba-tiba tidak bisa. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau ini ada di negara kapitalis, maka jangan pernah sentuh soal subsidi. Oprek aja itu fiskalnya, tapi rakyat jangan pernah disubsidi, atau jangan dikasih hal-hal bantuan seperti itu. Tunjangan, BLT semua, jangan dikasih. Kenapa? Karena, gini nih baraya, kalau ada dua fakir miskin, dua-duanya tukang udagang Batagor, katakanlah. Yang satu, laku, karena rasanya enak. Yang satu, tidak laku, karena rasanya tidak enak. Kalau yang tidak enak ini diberi subsidi, kan ini akan merusak tatanan. Kata si orang yang bikin resep enak, ngapain juga gue capek-capek bikin resep enak. Toh, sama aja kekayanya dengan dia. Begitupun dengan yang si itu. Ya, nggak usah enak-enak lah, yang penting kan saya sudah disubsidi sama pemerintah. Nah, kalau sudah sama-sama seperti itu, akhirnya dua Batagor itu bakal bangkrut. Karena dua-duanya, yang satu males kerja, gara-gara sama dengan yang itu, yang satu lagi males bekerja, karena disubsidi. Nah, jadi subsidi itu haram dalam dunia kapitalis ekstrim. Dampak buruknya adalah, kalau misalkan yang satu ini sukses, yang satu ini tidak sukses, bukan berarti yang ini berpikir, kan bisa aja asumsinya ini berpikir, jadi orang sukses juga, kayak tadi si tukang Batagor. Tapi juga bisa aja kan, wah, ini iri, jadi ini malah ngancam ke sini, supaya ini jadi, ayo, resep lu jadi nggak enakin juga dong kayak gue. Kan bisa aja seperti itu. Dan akhirnya ini bisa memunculkan kriminalitas, kekerasan, ketidaknyamanan, dan lain sebagainya. Tapi kalau pun tidak seperti itu, ini bisa lebih buruk lagi. Ini menjadi semakin kaya, 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 ini tidak tertolong sama sekali. Kalau tidak tertolong sama sekali, yaudah habis. Kalau ada orang miskin, hidup dalam krisis, tidak ditolong, tidak ada subsidi oleh pemerintah, ya bisa apa lagi. makanya sering digambarkan bahwa kapitalis itu kejam. Tapi sekarang kita balik, bagaimana kalau kondisi itu, bahwa ada sebuah negara yang tiba-tiba terkena krisis, itu terjadi pada negara sosialis. Apa yang pemerintah lakukan? Biasanya pemerintah akan melakukan subsidi besar-besaran kepada rakyat. Nah, ini juga seperti yang terjadi di Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang kaya subsidi. Dampak baiknya adalah, kalau orang yang lagi kejepit, kemudian dia dapat bantuan subsidi, maka itu bisa memperbaiki kehidupannya. Minimal banget dia tidak bangkrut. Minimal banget dia tidak mati. Tetapi subsidi itu pasti akan membantu dia untuk berkreasi lebih baik. Kalau orang di subsidi, sebenarnya misalnya, sebenarnya dia punya ide, dia pengen punya perusahaan yang besar di dunia percetakan. Misalkan, dia sudah punya ilmu pengetahuannya, dia sudah cukup pengalamannya, tapi dia terimbas krisis, habis. Maka kalau dikasih sama pemerintah dana, maka dia bisa kembali lagi, bangkit lagi, dan ekonominya baik lagi. Kan begitu? Jadi, subsidi itu sangat dibutuhkan. Ekonomi kerakyatan akan terangsang, kemudian masyarakat juga tidak jadi bangkrut, dan negara juga akhirnya terselamatkan, kalau kita menggunakan mekanisme subsidi. Tetapi ada tapi-nya. Subsidi itu menggelayuti pemerintah dengan beban ekonomi yang besar. Saya ambil contoh yang ada di Indonesia sekarang. Indonesia beli dari Singapura minyak tanah, harganya Rp13.000. Sudah dapat. Tapi dijual lagi sama rakyat Indonesia, harganya berapa? Rp7.000 atau Rp8.000. Berarti pemerintah bukannya untung, malah tekor. Lalu si masyarakat menggunakan BBM itu. Untuk siapa? Ternyata yang menggunakan BBMnya itu orang yang naik Alphard, yang naik Nersi, dan lain sebagainya. Subsidi itu rentan sekali salah sasaran. Dan yang lebih buruk dari itu adalah subsidi itu menghasilkan masalah ekonomi yang sistemik. Misal saya ambil contoh yang BBM tadi. Karena BBM di Indonesia murah, maka dampaknya apa? Yang memiliki mobil dan memiliki motor itu banyak sekali. Karena harga BBM murah. Karena yang beli motor dan beli mobil itu banyak sekali, maka pemerintah dibebani juga dengan ongkos pelebaran jalan tiap tahun. Kan sekarang untuk Satuan Jakarta saja, perharinya, kendaraan di sana naik 1.500 unit. Perhari. Artinya, kalau begini dibiarkan terus, maka akan terjadi kemacetan. Kalau macet, warga Jakarta bakal demo. Pemerintah yang disalahin. Walaupun mereka yang beli kendaraannya. Akhirnya pemerintah bingung. Yaudah, jalan diperlebar. Atau bikin flyover. Kalau sudah seperti itu, kan biayanya malah nambah lagi. Kalau sudah biayanya besar seperti itu, belum ngegusur orang di kanan-kiri jalan. Belum ngegusur pohon-pohon yang sudah ditanam puluhan tahun. Bayar lagi ke dinas pertamanan, dan sebagainya. Kan resek juga. Kalau sudah, anggaplah sudah jadi lebar seperti itu. Kan si rakyat tetap saja membeli lagi, membeli lagi. Akhirnya terus saja melebar dan membanyak itu si mobil-mobil yang ada di situ. Dampaknya apa? Polusi udara. Polusi udara itu memberikan kerugian yang luar biasa buat negara. Dan selain itu, beban kesehatan masyarakat juga menjadi lebih besar. Kan pemerintah itu, kalau ada orang di Indonesia yang sakit, terus berobat, itu kan subsidi sama pemerintah. Iya kan? Nah, orang-orang yang sakit di Indonesia itu sakitnya gara-gara polusi. Berapa ratus ribu orang per tahun sakit gara-gara polusi. Nah, jadi impact-nya besar sekali dengan subsidi ini. Itu contohnya saja. Itu belum kalau subsidinya soal makanan, belum kalau subsidinya masalah perijiran, ah, dan lain sebagainya. Cuman yang jelas begitu. Makanya baraya, saya tidak akan ngambil kesimpulan. Saya jelaskan plus minusnya seperti itu. Dan saya mohon maaf juga, kayaknya video ini nggak akan sampai tiga pertanyaan, dua saja pertanyaan ini, udah terlalu panjang ya. Kapan-kapan kita bahas lagi, atau silakan baraya isi kolom komentar, silakan berdiskusi dengan baraya yang lain untuk mendiskusikan ekonomi Indonesia yang sesungguhnya bagaimana. Cuman yang pasti, jangan melulu salahkan pemerintah atau salahkan pihak lain, kalau misalkan subsidinya dikurangi atau apa. Karena pemerintah juga sudah punya pertimbangan yang dua-duanya buah simalakama. Kalau subsidi dicabut, rakyat miskin, sakit hati, nangis-nangis, demo, dan sebagainya. Tapi kalau subsidinya tetap dibiarkan ada, negara akan terus-terusan merugi, dan lain sebagainya. Pokoknya ada begitu banyak pertimbangan tentang sistem ekonomi yang dijalankan. Indonesia sampai detik ini tidak pernah jelas ekonomi liberal kah, ekonomi kapital kah, ekonomi neoliberal kah, ekonomi keynesian kah, ekonomi kirikah, dan sebagainya. Sampai detik ini kita belum jelas tentang ekonomi mana yang dipakai. Tapi kita berbaik sangka saja bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah ahli ekonomi yang berusaha sekuatan agar untuk mensejahterakan rakyatnya. Ya, walaupun banyak yang gagal. Harus diakui banyak yang gagal. Terima kasih, Bu Gaya, karena sudah menyaksikan, tonton episode saya yang lain, dan sekali lagi, saya tidak ambil kesimpulan di sini. Saya Guru Gemgul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.